Saudara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menemui asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia atau APJII untuk membahas program internet gratis. Nantinya program tersebut akan menjangkau 2,8 juta rumah di Jakarta dengan kecepatan internet 100 mbps. Kun menyebut skema pendanaan internet gratis ini akan bekerjasama dengan perusahaan swasta. Menurutku program internet gratis tidak akan merugikan pihak manapun, sebab masyarakat akan mendapat manfaat dari internet gratis. 80% fiber itu sebetulnya sudah berada di depan rumah. Tinggal kita utilisasi untuk bisa dikoneksikan ke para warga. Pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kita melihat bila koneksi internet ini sudah bisa direalisasikan untuk seluruh warga, seluruh rumah ya, seluruh rumah di Jakarta ini. Maka disana akan ada kestaraan juga keperpihakan ya kepada warga Jakarta. Hari ini saudara calon gubernur Jakarta Pramono Anung berziarah ke makam DAI Zainuddin MZ di Keramat Pela Jakarta Pusat. Kedatangan Pramono Anung disambut keluarga almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Salah satu agenda kampanye Pramono hari ini adalah berziarah ke makam DAI yang dulu dikenal dengan sebutan DAI sejuta umat. Kiai Haji Zainuddin MZ. Sebelumnya Pramono Rano juga sudah bertemu dengan keluarga almarhum Zainuddin MZ yang menyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Informasi terkini kampanye 3 paslon Cagup-Cawagup Jakarta kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Keramat Pela Jakarta Pusat. Nanda apa saja kegiatan pasangan Pramono Rano hari ini? Selamat siang Bela dan juga Saudara kalau menurut agenda jadwal kampanye untuk pasangan nomor uru 3 pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno hari ini khususnya untuk Pramono Anung tampak padat. Yang dimana kalau saya bisa katakan untuk saat ini saya sedang berada di lokasi pertama agenda kampanye dari Pramono Anung yakni berziarah di makam atau kemakam Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah tampaknya saat ini sudah selesai karena tadi setelah ziarah maka dilanjutkan tadi sholat zuhur bersama-sama dengan keluarga Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian saat ini akan ada beberapa statement yang tentu akan disampaikan Pramono Anung. Nah saya sampaikan hari ini Pramono dan juga Saudara tampaknya dari ketiga paslon bahwa untuk paslon nomor uru 3 khususnya untuk jagupnya sendiri ini hari ini cukup padat dari pagi sampai dengan sore nanti. Nah setelah dari agenda ini nantinya Pramono Anung akan bertemu dengan sahabat Dai Jakarta yakni dengan pimpinannya Kiai Haji Zaki untuk melakukan deklarasi dukungan. Kemudian nanti akan ada bertemu dengan warga-warga menyapa warga belanja masalah istilahnya kalau untuk dari kubu nomor uru 3 yakni ke rusun bidara China di Kecamatan Jatin Negara Jakarta Timur. Kemudian akan ada belanja masalah juga dengan warga Kuitang. Dan nanti juga akan diagendakan bersilaturahmi dengan muslihat Jakarta di kantor pusat muslihat NU. Nah berbeda dengan agenda Pramono Anung, bela dan juga Saudara kalau untuk pasangan ya disini wakilnya Rano Karno memang hari ini tampaknya hanya satu agenda saja yang bisa diliput oleh media. Yakni di sekitar pukul 15 sore nanti yakni akan mengunjungi deklarasi relawan pejuang Anis for Mas Pram dan juga Bangdul menyala abangku di Jakarta Utara. Sementara demikian bela dan juga Saudara terkait dengan agenda dari pasangan nomor uru 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Lalu bagaimana dengan agenda kegiatan dua paslon lainnya Nanda? Ya bela seperti yang saya sampaikan tadi tidak seramai untuk agenda yang dilakukan oleh Cagup nomor uru 3 Pramono Anung. Bahkan kalau untuk pasangan nomor uru 1 dan juga nomor uru 2 disini Ridwan Kamil dan Suswono yang teragendakan adalah untuk Cagupnya Ridwan Kamil. Nah itu pun akan dilaksanakan siang hari nanti di sekitar pukul 14.00 atau jam 2 siang nanti sampai dengan pukul 3 sore yakni kunjungan ke Pompas Darul Islah bertemu dengan Ki Haji Amir di kawasan Pancoran Jakarta Selatan. Nah sementara ini belum ada terjadwal untuk wakilnya Suswono sempat ada agenda namun tampaknya di cancel nah kita akan tunggu nanti apetnya seperti apa. Nah kalau untuk pasangan nomor uru 2 disini Dharma Pengurekun dan juga Kunwardana juga masih hanya teragendanya satu agenda saja hari ini yakni akan melakukan dialog bersama dengan warga kampung Gembrong Cipinang Jatinegara Jakarta Timur nanti sekitar pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Nah kalau melihat bagaimana strategi kampanye dari ketiga paslon sejauh ini Bella dan juga Saudara kita sudah bisa katakan ini sudah hampir bahkan sudah sepekan melakukan kampanye sejak tanggal 25 September kemarin. Strategi yang dilakukan ini sama yakni dengan terjun langsung ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat dan juga menyampaikan apa menyerap aspirasi dan juga menyampaikan program-programnya. Sejauh ini yang kami kutip apa yang disampaikan kebanyakannya dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh ketiga paslon seperti halnya untuk paslon pertama, Erkano juga Sosono. Ia menyampaikan program-program unggulannya setidaknya terkait dengan program umroh dan haji bagi Marbot, pengurus masjid dan pengurus Dewan Masjid Indonesia. Meningkatkan insentif pengurus RT dan juga RW senilai 100-200 juta per RW. Nah kalau untuk pasangan umroh urut dua Dharma pun ini juga sama dengan program yang ia sering sampaikan dan gaungkan adalah terkait dengan akses internet di seluruh rumah warga Jakarta menjadi gratis. Bahkan tadi juga disampaikan dalam pengantarnya juga sama dengan salah satu pihak untuk melakukan hal dan mengunjukkan hal ini. Nah kalau di Pramono Rano ini juga tentu kita tahu bahwa beberapa yang sering disampaikan adalah terkait dengan insentif untuk RT dan juga RW yang juga ditambah. Jadi kalau RT ini akan ditambah senilai 4 juta rupiah sampai dengan niat yakni programnya jalan layang dikhususkan untuk motor untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Dan kita lihat nanti akan seperti apa karena mengingat juga masa kampanye ini masih cukup panjang apa-apa saja yang akan disampaikan. Nah oke ini acara sudah berlanjut. Bela dan juga saudara update-nya kita akan kabarkan kepada Anda sebentar lagi. Bela kembali ke studio. Baik terima kasih Nanda Aprilia langsung dari Keramat Pela Jakarta Pusat selalu bertugas kembali.